Intro Dalam gugatan perceraian yang dilayangkan Tessa Kauneng pada suaminya Sandi Tumiwa Rupanya tak mempersoalkan harta gonogini Pasalnya gugatan cerai tak dapat diproses berbarengan dengan gugatan harta gonogini Hal itu dijelaskan langsung oleh jurubicara pengadilan negeri Jakarta Selatan Matthew Samyaje yang ditemui tim kapan lagi di kantornya pada Rabu 20 Agustus 2014 Hal itu tidak bisa dilakukan berbarengan seperti yang terjadi di pengadilan agama Karena baru saja dilaksanakan setelah keluarnya putusan dari gugatan yang telah dilayangkan sebelumnya Kalau gugatan harta gonogini gugatan tentang harta kekayaan itu sidangnya harus terbuka untuk umum Jadi sifat persidangnya berbeda makanya acaranya juga berbeda Kalau di pengadilan negeri harus terpisah dengan gugatan perceraian Dengan sendirinya harus setelah perceraian dibutus Dan tidak selamanya kan untuk pembagian harta gonogini harus lewat gugatan Bisa saja dibagi interen di antara mereka Dibagi sendiri kecuali ada yang ngotot-ngototan terpaksa harus dihasilkan gugatan Pembagiannya di pengadilan negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!